Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri di JCC Senayan, Jakarta, langsung dari Munas Partai Golkar. Selamat siang. Nabila, dipastikan Bahlil sudah resmi terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Golkar. Apakah sudah ada informasi terkait dengan kepengurusan DPP Golkar periode 2024-2029? Selamat siang, Tiffany. Tiffany, betul sekali baru saja beberapa waktu yang lalu Bahlil Lahadalia resmi dan telah sah ditetapkan sebagai ketua umum Partai Golkar untuk periode 2024-2029. Bahlil terpilih secara aklamasi dan merupakan calon tunggal dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar. Tadi tampak pada saat pemilihan begitu ya, Tiffany tidak ada perlawanan. Dan artinya ini hampir seluruh kader Partai Golkar menyetujui Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Dan selain penetapan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar, tentu banyak sekali terdengar informasi ataupun kabar mengenai adanya intervensi pemerintah terkait juga pencalonan Bahlil. Dan apakah betul Presiden Jokowi Dodo ini akan didapuk sebagai Dewan Pembina Partai Golkar untuk mengetahui selekatnya, sudah bersama kami tenaga ahli kantor staf Presiden Republik Indonesia yang juga politikus Partai Golkar, Ali Mohtar Ngabalin. Selamat siang, Bang Ali. Ya, selamat siang, selamat siang. Bagaimana kabar? Baik, ini hari ini sudah sah Partai Golkar, Partai Beringin memiliki ketua umum yang baru, begitu ya untuk periode selanjutnya. Tanggapan Anda sebagai politikus Golkar dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia? Ya, Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, proses demokratisasi itu berjalan dengan baik di internal Partai Golkar, dan seperti kita ketahui, setiap kali kalau Golkar menyelenggerakan event-event nasional, itu selalu dinamikanya seperti hari ini. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT, proses itu bisa berjalan dengan baik, dan Golkar punya ketua umum definitif. Hari ini Pak Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi, dengan suara sehebat-hebatnya dari seluruh peserta musyawarah nasional. Ada juga isu jika pencalonan Bahlil Lahadalia dimulai dari mundurnya Erlangga Hartarto secara mendadak, kemudian Bahlil Lahadalia maju sebagai calon tunggal, begitu ya hingga hari ini terpilih. Ini dikarenakan adanya intervensi pemerintah. Anda juga sebagai orang yang berada di dalam pemerintahan, bagaimana menanggapi hal ini? Ya, kalau di kantor beberapa kali juga pertanyaan yang sama, tapi kan teman-teman bisa saksikan ya, pelaksanaan munas ini sejak kemarin, rapim, sampai hari ini juga akan bisa terbuka kan acaranya. Dengan begitu maka kita bisa melihat dinamika yang ada. Artinya bahwa DPD 1, DPD 2 yang semuanya datang, kemudian organisasi yang didirikan, yang mendirikan, hasa karya dan semuanya, munasnya begitu terbuka. Jadi semua isu-isu, semua tuduhan, bahkan sampai pada prejudais, tidak apa-apa, terbuka. Kalau Pak Jokowi sendiri sudah terbiasa atau dengan seperti begitu, tapi karena ini adalah forum terbuka, biar masyarakat yang menilai semua kader-kader Golkar hari ini, dari tempat acara juga kita siarkan langsung, jadi faktanya kan tidak ada. Nah, faktanya semua adalah fitnah-fitnah, dengki-dengki, tapi kita sudah terbiasa hadapi yang begitu. Oke, tadi Anda sudah menyebutkan nama Presiden Jokowi Dodo. Ini juga santer diberitakan Presiden Jokowi Dodo ini akan duduk sebagai Dewan Pembina Partai Golkar menggantikan Abu Rizal Bakri untuk periode selanjutnya. Ini sebenarnya sudah dibahas atau belum di munas Partai Golkar, khususnya dalam rapat komisi pagi tadi. Sebenarnya sudah ada sebelum pembahasan? Di tiga komisi ini dan semua peserta munas, karena mereka tahu saya bekerja di kantor Presiden, ya, sehingga dari perbincangan mereka, perbincangan-perbincangan DPD 1, DPD 2, mereka berjumpa sama saya, kemudian di forum munas juga, meskipun tidak secara resmi, tapi mereka itu berandai-andai, kalaulah bisa diterima, atau kalaulah bisa Bapak Jokowi itu berkenan, kemudian dilamar, dan macam-macam. Dan saya bahkan dibilang, coba dong tanya Bapak Presiden, mau nggak ya kalau kami melamar, dan macam-macam. Berarti itu suara-suara tersebut sudah ada dari Partai Golkar? Suara-suara dari peserta, suara-suara dari peserta munas. Karena keputusan munas itu kan ada dari suara peserta munas. Jadi mereka seperti itu. Makanya tadi Pak Bahlil bilang, ya tidak kita menutup, partai ini partai terbuka, dan demokrasinya begitu terbuka, sehingga kalau suara-suaranya itu kemudian mengusulkan, why not, kenapa tidak? Kan nanti kita lihat. Tentu saja, apakah Jokowi mau atau tidak juga itu persoalan lain. Oke, tadi Anda menyebutkan, Anda diminta untuk menanyakan kepada Jokowi Dodo, Presiden Jokowi Dodo, apakah ingin atau tidak menjadi Dewan Pembina. Sudah ditanyakan jawabannya gimana nih, Bang? Mungkin bisa bocorin sedikit. Enggak, enggak, enggak. Karena sudah sejak tiga hari kami ada di sini ya, saya juga sudah izin sama pimpinannya, Bapak Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Pak Hasan saya sudah minta izin, Bapak Muldoko juga saya sudah telepon, saya minta izin untuk ada di sini meskipun pagi dan sore saya ada di kantor, tapi selama kegiatan di sini saya minta izin. Jadi saya belum ada komunikasi, belum ada saya menghadap Bapak Presiden, kalau bisa saya mau nanti tanya. Tapi kan begini, setelah Ketua Umum terpilih ini kan nanti Pak Bahlil akan mengumpulkan teman-teman yang mungkin satu dua yang beliau percayakan untuk bisa menyusun susunan kabinetnya. Kalau-kalau nanti beliau akan bisa berkomunikasi dengan Presiden, bahwa ada suara seperti ini Bapak, Bapak berkenan enggak? Bapak mau enggak tolong bantu kami? Kami yang melamar Bapak. Baik, tapi secara aturan, ini kan Presiden Jokowi Dodo kita ketahui juga eksternal, tanda kutip Partai Golkar. Secara ADART ini seperti apa sih Bang? Sebenarnya kalau untuk Ketua Umum kan diketahui harus berada di dalam kepengurusan, minimal lima tahun. Bagaimana dengan Dewan Pembinanya? Karena yang kita ketahui sebelumnya Dewan Pembina itu biasa diisi oleh senior-senior Partai Golkar, Bang. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau partai yang membutuhkan enggak ada masalah. Dan yang syarat dengan aturan yang sangat saklek itu adalah Ketua Umum, makanya dia harus di, kayak seperti Pak Bahlil itu kan diperiksa surat-suratnya, kemudian Dewan Etik dan lain-lain. Kalau Dewan Pembina, kemudian mereka Golkar melamar Pak Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pembina dan Pak Jokowi setuju. Alhamdulillah, irubilalamin. Tidak ada aturan terlalu saklek untuk Ketua Dewan Pembina. Artinya secara formatur memang ditentukan oleh Bahlil Hadalia sebagai Ketua Umum Definitif? Nah itu, karena tadi kan Pak Bahlil sudah bilang tuh, banyaknya suara DPD-1, DPD-2 yang meminta agar Bapak Presiden Jokowi Dodo itu berkenan kami yang meminta beliau untuk menjadi Ketua Dewan Pembina. Dan itu menjadi harapan dari peserta munas tadi kan, kita dengar sama-sama. Baik, terima kasih Ali Mokhtar Ngabalin, politikus Partai Golkar yang juga tenaga ahli di kantor staf kepresidenan. Demikian perbincangan kami tadi cukup menarik begitu ya, sudah terpilih Bahlil Hadalia sebagai Ketua Umum Definitif Partai Golkar periode selanjutnya dan disampaikan langsung oleh Ali Mokhtar Ngabalin bahwa tidak menutup kemungkinan secara ADART, tidak menutup kemungkinan jika eksternal partai dalam hal ini Jokowi Dodo, Presiden Jokowi Dodo bisa menjadi Dewan Pembina Partai Golkar apabila Bahlil Hadalia sebagai Ketua Umum Definitif kemudian menentukan formatur begitu dan juga disetujui pinangan tersebut oleh Presiden Jokowi Dodo. Tentu dinamika masih terus berjalan, kita nantikan bersama Tiffany dan juga pemirsa semua karena malam nanti di penutupan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar, informasi yang kami dapatkan Presiden Jokowi Dodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto turut diundang dan akan hadir dalam penutupan Munas ke-11 malam nanti. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Nabila Putri atas laporan Anda langsung dari Munas Partai Golkar di Senayan, Jakarta. Selamat siang, selamat kembali.